selamat datang kembali di channel custom design engineering pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sheet metal dengan fitur dasar yaitu sketch band dan sheet metal gasset oke langsung saja kita mulai kita akan membuat sketch pada top line sketch ini terserah kita boleh buat bentuk rectangle menggunakan center rectangle pada koordinat pusat kemudian kita berikan dimensi 200 mm x 60 mm nah boleh kita tambah lagi di atasnya rectangle lagi menggunakan corner rectangle kita drag aja ke atas kemudian kita kasih juga dimensi lebarnya 80 mm dan jaraknya atasnya kita kasih 60 mm saja oke kita posisikan di tengah nah bisa menambah relasi disini kemudian dengan pusat koordinat vertikal ya oke sekarang kita trim bagian garis yang tidak penting dan kita berikan fillet dengan jari-jari 10 mm nah setiap corner kita berikan fillet oke kita yes aja dan kemudian kemudian kita baru menambahkan lingkaran ya di tengahnya agar lebih gambarnya lebih terlihat keren gitu terus di dekat-dekat cornernya juga kita kasih lingkaran nah ini contoh aja ya teman-teman buat sketchnya teman-teman bisa bebas membuat sketchnya seperti apa kalau saya buat sketchnya seperti ini kita buat lingkaran juga di cornernya dengan diameter 14 mm kemudian kita mirror aja ya agar mudah nah kita mirror lagi dengan mirror aboutnya vertikal oke sekarang kita buat lingkaran juga di atasnya dengan diameter 15 nah untuk jarak ke tepi di kiri dan atasnya itu 16 mm nah nanti juga kita mirror ya oke kita mirror mirror aboutnya garis vertikal nah kita sudah kita exit nah sekarang kita pakai base flank ya atau kalau di fitur biasa tuh extrude boss nah kalau di sheet metal itu namanya base flank atau tab nah sheet metal parameter kita kasih 2 mm ini sama dengan ketebalan ya terus terus ke ini 0,5 nah oke jadinya seperti ini kemudian kita berikan warna tampilannya plan white warnanya kita berikan metal ya steel steel kita ambil polis steel aja disini kita berikan warna biru nah kita oke nah sekarang kita akan memperkenalkan fitur dasar dari sheet metal ya sebelumnya sebelumnya kita akan membuat sketch dulu di bagian surface atasnya kita sketch normal dan kita berikan garis ya bergaris bantu nah disini kita atur jaraknya dulu ya oke smart dimension atur jaraknya kesini 5 ya kenapa 5 karena disini kita akan membuat diameter dari ya sketch band nya itu adalah 5 mm nah sekarang kita ambil menu sketch band ini kita bisa atur sudutnya ya dan jari-jarinya maaf tadi maksudnya jari-jari nah oke sudutnya kita atur jari-jarinya kita atur 5 mm kemudian sudutnya kita atur 60 saja ya 60 derajat nah seperti ini oke oke jadi di sketch sketch band itu kita gampangnya kita bisa membengkokkan sebuah flat ya dengan garis bantu nah itu fitur yang paling dasar pada sheet metal nah sekarang kita buat lagi garis bantu di sampingnya kita atur jaraknya juga 5 mm dan kita langsung pilih sketch band klik garis bantu tersebut nah jadinya seperti ini kemudian kita atur lagi jari-jarinya 5 mm dan sudutnya 60 derajat oke jika sudah kita klik centang saja ya hmm kemudian kita buat lagi sketch band di atasnya ini normal itu normal itu kita kasih garis bantu dulu dan kita atur juga jaraknya dengan eh sudut bawah itu 5 mm nah sekarang kita ambil lagi sketch band kita klik garis yang sudah kita bikin nah ini kita bisa balikin arahnya dengan reverse kemudian sudutnya juga bisa kita ubah lagi misalnya 45 derajat atau 90 derajat aja gak apa-apa kemudian jari-jarinya juga kita atur untuk sudutnya 45 aja mungkin ya 45 aja mungkin ya atau bebas terserah temen-temen ya enggak apa 45 atau 90 gimana lebih bagus saja oke untuk jari-jarinya kita buat 5 juga 5 mm nah oke seperti ini tampilan sementara ini sebelumnya kita akan membuat eh apa namanya fillet dulu ya agar lebih kokoh ya disini kita atur fillet hmm tiga ya kita ambil jari-jari filletnya 3 mm kemudian bagian sebelahnya lagi kemudian kita akan mengenalkan satu fitur sheet metal lagi ya yang namanya itu sheet metal gasset ini hampir mirip dengan rip ya pada menu fitur biasa namun disini memiliki kelingkungan dan itu ada di depan dan belakangnya jadi bisa dilihat nanti posisinya kita atur di tengah offsetnya 30 karena ketebalannya tadi 60 mm ya kemudian indent depthnya kita berikan jarak 5 mm meter nah disini indent width dan indent thickness itu ini ya indent width itu adalah ketebalan luar dan indent thickness itu adalah ketebalan dalamnya nah disini kita jangan lupa kita aktifkan fillet fillet inner dan fillet outer nah seperti ini nah ini ketebalan indent thickness ya yang di belakangnya oke seperti ini kemudian kita edit lagi mungkin ya untuk indent widthnya kita kita besarkan lagi menjadi 6 mm nah seperti ini kemudian kita buat lagi sheet metal gasset pada lingkungan di tengah ini kita klik lingkungannya kemudian offsetnya kita posisikan di tengah kita beri jarak 40 ya karena tadi lebarnya 80 nah cornel filletnya sudah aktif seperti ini oke untuk yang sebelahnya kita bisa mirror saja fitur yang sudah kita buat menggunakan mirror ya disini kita pilih mirror kemudian klik fiturnya oke ini bisa langsung terbuat nah jika sudah kita centang saja seperti ini ya contoh dasar dari sheet metal ini kita juga bisa melihat tampilan flatnya seperti ini nah jadi sebelum dibentuk ya sebelum sheet metal ini dibentuk itu kan diproduksi seperti flat datar biasa dulu nah itu kita bisa membuat flatten disini jadi tampilan flatnya itu seperti ini tampilan sheet metalnya oke oke jadi sampai disini dulu pelajaran sheet metal kali ini semoga bermanfaat ee assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih